Ya halo bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sebagaimana yang lagi heboh ya terkait bagaimana sih cara membuat dompet ya nah teman-teman nanti bisa ikuti langkah demi langkah dalam proses membuat dompet di sidra chain ya atau sidra koin ini teman-teman yang pertama nanti teman-teman kan bisa klik misalnya link ya linknya itu kalian bisa sama lihat disini ya ini linknya itu nanti bisa saja dari di deskripsi video ini ada dan nanti terserah kalian mau klik langsung atau mau di copy paste juga terserah karena ini lagi rame ya di grup-grup internasional rame grup indo juga luar biasa rame tetapi kalau kita baca di grup itu benar-benar ribet teman-teman ya nah sekarang saya hanya memberikan gambaran ya karena tadi saya sudah melakukannya namun untuk proses videonya itu adalah bahan-bahan yang sudah saya screenshot dari ini ya langkah awalnya mengklik pada bagian https pts.2 garing-garing kemudian www.sidrachain.com nah itu dia teman-teman ketika itu di klik nanti kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini ya nah ketika link tadi kita klik teman-teman kalian akan diarahkan ke tampilan seperti ini yaitu disitu ada tulisan rantai sidra kemudian buat dompet baru dalam kurung ada tulisan direkomendasikan ya kemudian daftarkan dompet lokal ya ini untuk pengguna tingkat lanjut nah sekarang ketika saya cermati apa sih sebenarnya pengguna tingkat lanjut nah ternyata tadi itu sempat saya klik sepertinya belum bisa melanjutkan kira-kira gitu ya tapi kemudian yang saya klik itu langsung di bagian yang ini aja teman-teman ya di bagian buat dompet baru yang direkomendasikan ketika nanti ini di klik nah dia tampilannya seperti ini ya nah jadi teman-teman tampilannya seperti ini disini ada keterangan buat dompet kemudian membatalkan dengan keterangan sebelumnya yaitu apakah anda yakin ingin membuat dompet baru nah karena memang kita sudah langsung buat yaudah kita buat dompet baru nah berikutnya setelah kita klik dompet baru ini kita klik ya teman-teman ya yang ini kemudian muncul dia seperti ini ini ya langsung saya geser aja nah ini dia ya jadi muncul keterangan ada tulisan tadi itu 24 jam ya disini ya pertama ini terus saya screenshot teman-teman ya nah kalau ini kan foto ya ini barcode kita ya dan ada keterangan selanjutnya ini nanti kalian scroll ke bawah ya teman-teman ya nah scroll ke bawah untuk melihat tampilan yang seperti ini ya nih perhatikan nah jadi teman-teman tampilannya seperti ini ya disini ada menu dompet mengobrol ya kemudian ide-ide dan ada buku besar ya atau blockchainnya nah karena saya mau membuat dompet ya tapi sebelum saya buat dompet ini tadi teman-teman saya ya sudah melihat yang di bawahnya lagi ya data luar rantainya itu ada disini ada keterangan coin 0ST ya ada coin 0ST masih 0 ya apakah ini nanti apakah ini nanti ada kaitannya dengan yang ini tadi ya dengan yang ini teman-teman kita gak tahu apakah kalau ini sudah berakhir apakah akan secara otomatis nanti coin ini akan terisi ya belum tahu ya jadi kita masih sabar menunggu tapi pada kesempatan ketika saya buat dompet udah saya klik aja langsung buat dompet nah ya nah saya buat dompet saya klik kemudian tampilannya seperti ini oh ini yang di scroll tadi sorry ya sorry ya ini tadi yang scroll ke bawah kemudian ketika saya klik dompet munculnya seperti ini teman-teman nah ini dia ya nah ketika saya klik dompet dia munculnya seperti ini jadi ini dompet saya teman-teman dan ini sudah saya simpan ya ini dompet ini bukan prosesan dia nah ini kan dompet jadi sebenarnya sih gak rahasia namanya dompet itu kan semua orang harus tahu karena apa karena ya nanti kalau misalnya kita mau ngirim atau orang mau ngirim ke kita ya itu kan mereka tanya dompetnya alamannya mana bos kira-kira gitu ya seperti itu nah kemudian nah kemudian kalau kalian klik yang ini dia nambah lagi fitur disini ya nambah lagi ya oke nah selanjutnya tadi saya klik yang lain ya klik yang lain bentar saya anggap ini kembali ke halaman depan lagi karena saya tadi saya mengklik yang ini kembali ya nah disini teman-teman ya ketika ini kita diminta untuk menghubungkan ya tadi kan ini ya buat dompet baru ini teman-teman ya kalau ini di klik nanti munculnya ada di bawah ini ya di bawah ini teman-teman tulisannya semacam menghubungkan dompet kira-kira gitu nah seperti ini lalu ini teman-teman ya yang ini saya klik ini saya klik ya saya memahami resiko keamanannya maka yang muncul kemudian adalah ya seperti ini juga tapi ada keterangan yang di bawah ya nah saya klik tadi saya memahami karena disini kan hubungkan akun dompet Anda ya disini rantai sidra jika Anda memilih memilih opsi ini pastikan Anda sudah menginstall ekstensi dompet misalnya ya katakanlah dompet pihak ketiga ya metamask dan memiliki akun ya jadi saya sudah memiliki akun teman-teman dan pastikan bahwa Anda memahami resiko kehilangan aset jika dompet Anda hilang ya jadi kalau misalnya kita kehilangan dompetnya alamat dompetnya yang sudah kita buat makanya tadi kan ketika kita screenshot ya kita simpan gitu ya tempat yang aman nah jadi kalau nanti dompet kita hilang ya tentu saja ini repot ya kira-kira gitu nah disini teman-teman ketika tadi saya memahami resiko ini yang ini tadi saya klik ini yang di bawah teman-teman ya yang di bawah ini ini dia ini di bawah ini ada tulisan tidak ada dompet yang terdeteksi nah disitu apakah ini masih terkendala ataukah memang belum bisa ataukah bagaimana bagaimana ya ini masih tanda tanya ya artinya lihat teman-teman ya kalau kalian misalnya lihat ke bawah ini nah ini dia tadi ini dia oke maka tulisannya seperti ini teman-teman nah tidak ada dompet yang terdeteksi nah ketika klik membatalkan ya berarti batal ketika di klik yang ini inilah munculnya nah jadi artinya sampai pada tahap ini gambarannya membuat dompetnya seperti yang sudah saya jelaskan kemudian tadi saya screenshot lagi yang lain saya kembali ke alamat depan ini dia oke sudah berarti tadi sudah selesai ya teman-teman jadi sudah selesai jadi tahapan-tahapannya itu ya ini tadilah oke ya ini ini dompetnya tadi teman-teman ya kira begitu ya nah itu saja menurut saya lah teman-teman karena pada dasarnya ini kan ya update sih sebenarnya ya update informasi dari Sidra tapi mungkin belum tuntas ya bahwa saya itu sudah menambahkan ya smart contract dari Sidra ya smart contract Sidra itu sudah saya tambahkan di jaringan metamask dan dia seperti ini teman-teman ya nah ini teman-teman ya kalian boleh lihat jadi smart contract yang dari Sidra itu keterangannya dia ada KNR nah ya disini ada Sidra ini ya Sidra chain nah ini ditambahkan untuk menambahkannya teman-teman klik yang ini kalau di klik nah nanti dia gini contoh ini kita klik ya tadi ya misalnya sorry bentar ini kita klik ini kita klik yang ini kemudian nanti akan ada di bawah macam-macam akun kita ada ini misalnya ada core ada bitcoin atau eth pokoknya alamat-alamat inilah dompet akun maksudnya kira-kira gitu jadi di Sidra chain ini saya keterangannya setelah saya tambahkan dia seperti ini nah ini sebenarnya kalau kita punya akun metamask ya tentu saja kalian pasti sudah ada yang namanya dompetnya atau walletnya kira-kira begitu jadi dia tulisannya KNR nah seperti itu jadi kalau kita ambil smart kontraknya yang dari Sidra ditambahkan tambahkan jaringan dia munculnya seperti ini ya nah mungkin itu dulu ya teman-teman karena apapun ceritanya hari ini ya inilah pokoknya keterangannya seperti ini untuk Sidra coin Sidra chain ya dia KNR-nya disini belum ada nilainya belum ada nilainya teman-teman seperti itu yaudah kita sama menunggu ya saya saya masih menunggu juga mana tahu nanti setelah 24 jam ya sepertinya karena tadi kan hitungannya 24 jam itu ada detik yang hitung waktu mundur lah itu satu hari atau 24 jam satu hari satu malam nah inilah gambaran ya langkah-langkahnya tadi oke teman-teman ya mudah-mudahan bisa dipahami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh